Intro Peluk Irwanca Sambil menangis histeris Saskia Sungkar cerita embryo transfer Akhirnya positif hamil Pasangan Saskia Sungkar dan Irwanca Ceritakan perjalanan mereka untuk memiliki keturunan melalui program bayi tabung Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal youtube The Sungkars Family Pada Rabu 2 September 2020 Telah bersama hampir 10 tahun Saskia dan Irwanca kini tengah berusaha untuk memiliki momen Keduanya diketahui memang sedang berusaha melalui program bayi tabung Dalam video Saskia menceritakan Saat dimana ia bisa melakukan ofum Pick up Atau pengambilan sel telur Akan tetapi ia juga mengatakan soal kabar buruk bahwa dokter mendiagnosa Terdapat polip di rahimnya Kondisi ini yang kemudian Membuat Saskia menjadi mustahil Untuk bisa mengandung Dokter kehamilan pun menerangkan Polip di rahim akan memberikan efek panas dan embryo tidak akan bagus Ya kamu ini saya melihat kamu ada polipnya Dari hasil USG Jadi mustahil untuk hamil Karena ini panas Untuk si embryonya Tidak akan bagus Terang Saskia Saskia sempat merasa menyerah Karena untuk harus melalui perjalanan yang masih panjang Dengan kondisinya kali itu Setelah opo dilakukan Embryo harus dimasukkan ke dalam tabung Sebelum ditransfer Padahal dalam proses program In vitro fertilitation Biasanya setelah opo bisa melakukan embryo transfer secara langsung Akhirnya ketunda lagi kan Yaudah Gak apa-apa opo dulu Biasanya orang langsung di embryo transfer Kalau aku gak bisa Jadi embryonya itu harus di freeze Terlebih dahulu dimasukkan ke dalam tabung gitu Jelas Saskia Hingga akhirnya waktu dimana opo akan dilakukan pun tiba Ketika itu Saskia sudah mengaku pasrah Dan berharap bisa diberikan jalan yang terbaik Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga Hariha kita opo Aku udah pasrah aja sama Allah Kalau memang jalannya gak bisa langsung ditransfer Ujar Saskia Irwansyah mengatakan Dalam urusan program bayi tabung Ia melihat sang istri sedikit lebih panik Banyak hal yang terpikirkan oleh Saskia Soal usaha mereka untuk mendapatkan anak Dan menurut Irwansyah kali ini bukanlah sosok Saskia seperti yang sudah ia kenal Kia ini untuk masalah ini aku lihat Memang lebih panik Lebih nervous Jadi apapun pikiran yang buruk maupun yang baik Semua itu langsung ketumplek di otak Ucap Irwansyah Setelah proses opo selesai Saskia dan Irwansyah diminta untuk menunggu beberapa hari Hal itu dilakukan untuk melihat apakah telur yang sudah diambil bisa berkembang setelah dikawinkan Saskia menjelaskan ia memilih untuk melakukan cek kromosom tulang belakang Dari hasil opo tersebut Pihak laboratorium rumah sakit menerangkan Empat embryo bisa bertahan dengan kualitas bagus Sementara satu embryo dinyatakan pur atau buruk Serta sisanya memang sudah tidak berkembang Irwansyah mengatakan Dari empat yang bertahan awalnya berjumlah sepuluh embryo Dan alhamdulillah hasilnya empat tetap bertahan Yang satunya pur Sisanya memang dari kemarin tidak berkembang Tambah Saskia Saskia tetap bersyukur karena mendapatkan kabar baik dari hasil opo beberapa waktu lalu Namun ia juga harus bersedih Karena empat embryo harus di freeze Terlebih dahulu hingga operasi selesai dilakukan Alhamdulillah banget ada empat embryo yang bisa bertahan dan bisa di freeze Sampai aku selesai operasi Tutur Saskia Setelah berselang beberapa hari lagi Saskia mendapatkan telepon lagi dari laboratorium rumah sakit Ketika itu panik rumah sakit ingin memberikan informasi soal hasil cek kromosom tulang belakang Dari hasil pengecekan hanya ada satu embryo yang layak untuk ditransfer ke rahim Saskia Dari rumah kita telepon Telepon sama orang lab dikasih tahu hasil dari cek kromosom tulang belakang Yang bagus dari empat cuma satu Jadi intinya cuma ada satu embryo yang layak untuk ditransfer Ungkap Saskia Dalam keadaan pandemi COVID-19 merebak Rumah sakit memberikan saran untuk langsung melakukan transfer embryo Akan tetapi sebelum itu Saskia harus melakukan operasi Untuk mengangkat polip yang ada Kemudian pada April 2020 Operasi untuk pengangkatan polip dari rahim Saskia dilakukan Tak sampai disitu Perjuangan Irwansyah dan Saskia Sungkar Untuk mendapatkan momongan Masih harus menunggu Pasalnya setelah selesai operasi Saskia Sungkar harus melakukan tahap pemulihan Sebelum akhirnya embryo ditransfer Bahkan ia sempat datang menemui sang dokter Hingga tiga kali Untuk bertanya soal kesiapan rahimnya Dah datang lagi ke dokter Sampai akhirnya aku datang lebih dari tiga kali Lanjut Saskia Di kedatangan Saskia yang terakhir Dokter kandungan Kemudian memberikan tanggal untuk melakukan embryo transfer Saskia bersama pihak rumah sakit langsung melakukan persiapan Dengan menebalkan dingding rahim Selain mendapatkan suntikan selama beberapa hari Ia juga harus mengkonsumsi obat Namun Irwansyah dan Saskia Sungkar mendapatkan rintangan lagi Dari program kali ini Kan langsung persiapan dingding rahimnya ditebelin suntik-suntik Tapi ada drama lagi Pas datang belum tebal juga Ungkap Saskia Lanjut Irwansyah menerangkan seharusnya proses penebalan dingding rahim cukup lima hari Akan tetapi untuk sang istri Ia mengatakan butuh hingga sembilan hari Awalnya cuma lima hari ya Sampai akhirnya baru bisa sembilan hari Imbui Irwansyah Sebelum melakukan pengecekan ke dokter Saskia sempat meminta maaf kepada sang bunda Ia mengaku sampai mencium kaki Fanny Beauty Agar dapat memaafkan semua kesalahannya Hingga akhirnya Saskia kembali ke dokter Dan diketahui Dingding rahim sudah siap untuk embryo transfer Irwansyah dan Saskia pun merasa senang Karena tindakan ini merupakan hal yang dinanti Pas besok balik ke dokter Udah tebal dingding rahimnya Dan siap untuk embryo transfer Akhirnya Waktu yang ditunggu sekian bulan datang juga Ucap Saskia Kemudian di akhir video Diperlihatkan ketika pasangan ini Melihat hasil program bayi tabung mereka Nampak potongan gambar Dimana Saskia dan Irwansyah Saring berpelukan Yang sangat erat Selain itu Keduanya juga tampak menangis Adegan ini membuat warganya curiga Bahwa apakah ada kemungkinan Bahwa Saskia dinyatakan Mengandung bayi Terima kasih telah menonton!